Cara upload tugas GS ke LMS Langkah pertama siapkan file yang akan di upload misalnya LK3 dan LK4 Pertama kita buka dulu Google Chrome nya Kita ketik Google kita ketik simpkb login simpkb login klik sini Nah klik login Ini ganti dengan password email simpkb masing-masing 6421 64218 Add burukur.id Nah ini password nya Klik login Ini muncul seperti ini Bisa di klik disini bisa di klik disini Yang penting pelatihanku ada Lihat LMS Kalau disini muncul LMS kita ketik aja disini Kita klik saja Lihat LMS Kalau disini gak muncul disini ada Jadi sama jalannya gimana Klik disini LMS Muncul seperti ini kita kebawahkan Kita kebawahkan ini hanya panduan Ini juga panduan online Nah kita kliknya sebagai GS Kita klik ini laporan Klik laporan Muncul seperti ini Lalu kita klik porto polio tagihan peserta Klik Muncul seperti ini Lalu kita klik continue kontribusi Jadi kita harus berkontribusi Klik sini Contributing Nah Disini ada LK3 Tagiannya Tagiannya di IN2 itu adalah LK3 Dan LK4 Disini Pak Asmat Sudah mengirim LK3 Dan LK4 Tapi sayangnya disini judulnya Salah Atau ada kesalahan Ini bisa Kita delete Nih kita delete Misalnya Ah Mau ganti ini salah kemarin judulnya Misalnya LK3 ini salah ya Jadi kita klik Delete Ini ada baku sampah nih Klik disini Klik di LK3 Baku sampah Klik Kalau pengen mengganti ya Ada kesalahan-kesalahan Jadi harus di Upload ulang Nah misalnya seperti ini Dia nanya Apakah Lanjutkan Klik lanjutkan Untuk menghapus Nah muncul seperti ini Ini harus ada judulnya nih Judulnya apa Judulnya ini Tagihan In 2 Kita klik aja disini Kita blok Kita blok sampai disini Klik kanan Copy Terus Dipaste kesini Tagihan 2 Kasihnya nama Asmat Nah gitu Tagihan In 2 Asmat Disini Apa keterangannya Disini kita ambil lagi LK3 LK3 Klik disini Di blok Klik 1 1 LK3 Format desain pembelajaran Berdasarkan model pembelajaran Klik kanan Copy Copy kemana Copy kesini Klik kanan Paste Nah kasih nama Nah kasih nama Juga boleh disini Tambahan Asmat Nah gitu Selanjutnya Mana file nya Yang akan di upload Nah kita kebawakan Klik disini Ada tanda ini Add Tambahkan Lalu kita Choose file Nah ini ada LK3 Klik Kita cari ada dimana Tadi Tadi adanya di desktop Yang misalnya Desktop Ini Ini Open Tadi sudah muncul Lalu kita klik Upload Dispire Kalau ini Nanti kalau orang Kalau kita Mau ngunduh Itu mau larinya kemana Mau desktop Mau ada dokumen Kita kosongkan aja Gak apa-apa Lalu klik Upload Dispire Jadi kalau ini kita kosongkan Normal saja Ada ini di menu download Klik Upload Dispire Nah ini sudah muncul Lalu kita klik Update Contribution Ini yang harus dilakukan oleh GS Nah ini sudah Terapload Jadi LASMAD LK3 dan LK4 Sudah berhasil Di upload Terus apa aja sih Di Di apa namanya Tagian-tagian berikutnya Tinggal klik ini Tanda plus ini Nah tagian On 1 Bla 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 Nah kemudian Nah kemudian ini Tiga lagi plus Nah tagian In 3 Ini Kem 4 Tuh tagian On 2 Dan suruhnya Kemudian ini 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 Jadi inilah semua tagian-tagian Yang harus dikerjakan oleh Oleh guru sasaran Ya Tinggal di klik-klik aja disini Apa sih Gitu Bisa ini di Blok Di Ini Bawahin Nah nanti klik kanan copy ke word Copy ke microsoft word Misalnya Biar tahu Macem-macem tagihan yang harus dikerjakan Di kanan paste Nah ini dia Supaya kelihatan Di control A Warna ini diganti dengan hitam Nah ini Simpen Di print Dan jadi kita tahu Inilah Kerjaan Kerjaan guru sasaran Yang banyak banget Tapi santai aja Jangan di Jangan di bawah Jangan di bawah Puyang Nah demikian cara Upload Tugas GS Ke LMS Ini kebetulan internetnya Dan Servernya Lagi kencang nih Sekian Dan demikian